aku Fitri Kalina mengucapkan happy month story yang keempat untuk Lesla Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Wilar yang selalu mencuri perhatian kita semua rupanya Rizky Wilar semalam sudah chat si didik janjian dia hari ini bertemukah mereka berdua sebelum acara Bronis Trans TV pada jam 12.30 yaa menyempatkan waktu senenggang sesaat untuk segedar melepas kerinduan Wong jarak rumahnya hanya 6 menit saja guys segera sebelum berangkat ke acara Bronis Trans TV tentu memang mereka setiap hari sebagaimana pernah disampaikan Moreno selalu menyempatkan diri sehingga Moreno sendiri merasa risih dan terganggu terganggu bagaimana guys saja ini Moreno merasa dirinya dijadikan obat nyamuk tiap hari melihat kemesraan dan kekiutan Lesti Wilar tentu hal itu semakin memperindah suasana hubungan mereka berdua yang mana sang asisten sang ya sopir pribadi juga merasakan kekiutan keuan kebaparan yang diakibatkan oleh pertemuan mereka berdua yang tentu selalu mesra dan romantis ya guys ya tadi malam ternyata tanpa kita sadari tanpa kita ketahui di acara Semara Indonesia karena merasa sendiri melihat pasangan lainnya Rizky Bilar merasa dirinya sendiran dan sepi sehingga dia mengabarkan keadaannya pada sang kekasih nyatanya di hari ini mereka janjian ingin bertemu apakah Lesti dan Rizky Bilar akan sama-sama berangkat ke Bronis TransTV atau hanya Rizky Bilar yang akan ada acara di Bronis pada saat itu bagaimana kira-kira menurut kalian dan juga bagaimana apakah benar Rizky Bilar dan si Dedek ada janjian di hari ini bertemu untuk melepaskan kerinduan atau sekedar makan kalian kan tahu bahwa Rizky Bilar pernah ngomong kalau lagi kangen rindu dia pasti keluar untuk makan ya makan bersama makan makan sambil mengobati kerinduan yang ada di dada tentu bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai perkembangan perjalanan cinta serta kegetan kemesraan dan lain-lainnya pokoknya kabar terupdate mengenai mereka berdua jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita caranya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai kegestrikan kewar kebapan serta romantisme cinta di antara mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama itu saja kabar-kabar terbaru dari kita terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax